Masalah kesehatan yang diakibatkan kekurangan asupan gizi di wilayah Jawa Timur masih cukup tinggi. Hal ini membuat perlunya upaya serius dalam menangani dan menangkan mencegahnya. Lazismu Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Nasiatul Aisyah dan Majlis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur memberikan bantuan peningkatan gizi di Surabaya Utara. Lazismu Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Nasiatul Aisyah dan Majlis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur memberikan bantuan peningkatan gizi bagi warga mengalami kondisi buruk di Puskesmas Pegirian pada Jumat 6 Agustus 2021 lalu. Program ini dilakukan dalam rangka upaya penanganan masalah gizi buruk yang angka kasusnya masih tinggi di wilayah Jawa Timur secara umum dan Surabaya secara khusus. Di Surabaya sendiri, tepatnya di wilayah Surabaya Utara di mana Puskesmas Pegirian berada, terdapat peluhan warga yang memiliki balita berada di zona merah yang menunjukkan kondisi gizi buruk. Kehadiran Lazismu Jawa Timur bersama tim merupakan langkah responsif dalam peranan penanganan kasus yang biasa disebut stunting agar Jawa Timur bisa bebas dari kasus kesehatan gizi buruk. Sebanyak 43 pasien stunting di wilayah Puskesmas Pegirian mendapat bantuan peningkatan gizi, diantaranya bahan makanan pokok, telur, susu, makanan ringan bernutrisi, dan tentu saja rendangmu yang merupakan produk unggulan Lazismu Jawa Timur. Evi Susanti, Kepala Puskesmas Pegirian, mengungkapkan tingginya angka kasus stunting di wilayah Surabaya Utara ini, diakibatkan banyak faktor dan dalam upaya penanganan maupun pencegahannya tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Memang kasus stunting itu lumayan banyak di wilayah Utara, kalau sekarang ini adalah Puskesmas Pegirian. Tapi dengan program-program Puskesmas kami berusaha agar yang stunting ini bisa keluar dari stunting, paling enggak dari zona merah ke zona kuning, lalu nanti ke zona hijau. Dengan program-programnya dari gizi, dan saya juga turut apresiasi dengan perhatiannya dari Yayasan Lazismu itu, dengan memberikan makanan-makanan yang intinya untuk meningkatkan gizi anak-anak yang sedang mengalami stunting. Keharapan ke depannya tentu tidak bisa dari pihak Puskesmas saja, tidak bisa juga mengandalkan bantuan dari orang lain, tapi kita tetap mengedukasi ibu-ibunya supaya bisa bagaimana mengolah menu, supaya balitanya bisa, apa ya, balita ini kadang-kadang kan bermasalah dalam hal makanan. Sehingga kalau ibu-ibunya kan ada kelas, ibu pintar, bagaimana mengolah makanan ya bu ya, nanget dan sebagainya sehingga nafsu makan balitanya bisa membaik. Sementara itu perwakilan dari MPKU PWM Jawa Timur, Catur Priangbodo, menyampaikan terlaksananya program penanganan gizi buruk ini juga atas peran dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang sedang melaksanakan tugas kuliah kerja nyata di Puskesmas Penggirian Surabaya. Pada perjalanannya kami berterima kasih juga kepada Puskesmas yang sudah memberi banyak ilmu, walaupun karena kondisi pandemi masih harus online, atau bukannya di layar HP atau layar komputer atau layar laptop, tapi tidak mengurangi bahwa bagaimana esensi dari kita belajar di Puskesmas ini. Salah satu poinnya adalah data-data yang terkait dengan penderita stamping itu. Maka terus kemudian dengan hal itu kami ingin memberi semacam tapak tali AC gitu ya, semoga itu nanti bisa ikut membantu para penderita stamping ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka terus kemudian kami menggandeng Lajismu, Lembaga Ambil Zakat Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. Kami menggandeng untuk kemudian menyiapkan berapapun yang menjadi penderita stamping di Puskesmas. Kami koordinasi dengan Mbak Emma, akhirnya ketemu angka 43 yang kalau di data itu yang warnanya merah. Ketemu 43 itu ya sudah, berarti 43 itulah yang akan kami bantu, walaupun ini masih dalam tempo, hari ini bisa saja suatu saat nanti kita bisa berkoordinasi nanti untuk bisa memberi bantuan-bantuan berikutnya. Semoga angka kasus stunting di Surabaya bahkan Jawa Timur dapat ditekan hingga tidak ada lagi warga yang mengalami gizi buruk. Muhaimin memeritakan dari Surabaya, Jawa Timur.